Menurut Nika Ardila, kalau Jakarta itu tidak enak, kenapa dan apa alasannya? Tentunya Nika mempunyai alasan tersendiri, sehingga ia mengatakan kalau Jakarta itu tidak enak. Jawaban yang singkat dari seorang Nika Ardila saat ditanya tentang kesibukannya selama tinggal di Jakarta. Wawancara tersebut terlaksana di rumah Nika di Parakan Saat, Bandung, dengan seorang siswa SMA 14 Jakarta pada tanggal 19 Mei 1990. Saat itu Nika Ardila masih berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas 1. Nika Ardila yang suka bercanda ini, spontan saja menjawab setiap pernyaan yang ditujukan kepadanya. Setiap mendengar jawaban dari Nika ini, tidak hanya membuat tawa, tapi juga membuat heran. Begini isi tanya-jawab antara penggemar dan Nika Ardila selengkapnya. Sukses di usia muda, bagaimana perasaan Nika? Nika pun menjawab. Biasa saja sih, tapi Nika juga merasa senang, karena Nika mulai dikenal banyak orang. Tapi ada sedihnya juga, saat Nika harus membagi waktu Nika untuk berbagai kegiatan. Lalu bagaimana dengan sekolah Nika sendiri? Nika pun menjawab. Sekolah Nika aman-aman saja kok, cuma ya begitu, suka keteteran dengan tugas sekolah. Tapi ya itu bisa Nika kendalikan kok. Sekarang giliran Nika yang bertanya kepada siswa SMA 14 itu. Oh iya, SMA 14 itu dimana sih? Kok Nika tidak pernah tahu? Siswa SMA 14 itu pun menjawab. SMA 14 itu di Jakarta, dekat Cililitan. Masa Nika tidak tahu? Wah, Nika tidak tahu. Maklumlah, Nika kan orang Bandung. Jadi Nika belum tahu banyak tentang Jakarta. Begitu jawaban Nika sambil tersenyum manis. Loh, bukannya kalau Nika rekaman di Jakarta ya? Masa Nika tidak tahu Cililitan itu dimana? Memangnya Nika tidak pernah jalan-jalan keliling Jakarta? Nika pun menjawab. Enggak, Nika kalau di Jakarta tidak pernah kemana-mana. Di kamar saja. Paling-paling kalau ada acara di luar itu pun rekaman. Setelah selesai rekaman, ya Nika langsung pulang ke Bandung. Kenapa Nika tidak menyempatkan waktu buat keliling Jakarta? Kan mumpung di Jakarta. Nika pun menjawab dengan sikap santainya. Gak mau ah, karena menurut Nika Jakarta itu gak enak. Di samping itu juga cuaca di Jakarta cukup panas. Ditambah jalanannya macet. Banyak kendaraan gitu. Saat mendengar jawaban dari Nika tersebut, si siswa SMA 14 ini pun terdiam. Dan mencoba untuk mengalihkan ke lain topik. Kalau boleh tahu, kenapa foto-foto di rumah Nika lebih dominan fotonya Nika saja? Apa gak ada foto yang lain? Kakak-kakak Nika begitu misalnya? Lalu Nika pun menjawab. Gak tahu juga, habisnya kakak-kakak Nika kan cowok semua. Jadi mungkin pada malas buat majangin foto-foto mereka. Dan Nika kan spesial. Karena Nika kan anak perempuan sendiri di rumah ini. Kalau begitu enak dong, jadinya Nika gak ada saingannya. Tapi Nika menjawab. Ya gak enak juga sih, habisnya gak ada yang bisa Nika ajak ngobrol atau curhat sih. Nasib mujur memang hinggap di diri Nika Ardila. Begitu ia masuk ke dapur rekaman, melejitlah ia ke puncak tangga ketenaran. Hingga sekarang ini, prestasi dalam karirnya pun sulit untuk ditandingi oleh penyanyi-penyanyi lain seangkatannya. Kesuksesan Nika Ardila di bidang tarik suara telah mengantarkan dirinya dan namanya ke layar perak. Lantas ketenaran pun diperolehnya. Setelah keuntungan materi didapat, apa yang diinginkan oleh Nika Ardila sekarang? Apakah ia ingin membangun sebuah villa atau membangun sebuah rumah besar atau apa setelah ia sukses? Dan ternyata semua dugaan atas pertanyaan itu tidak ada yang dibenarkannya. Lalu apa yang ingin Nika Ardila bangun sebenarnya? Saya sedang butuh sebuah musolah. Buat apa membangun villa? Ujarnya dan balik bertanya. Nika mengakui kalau keinginannya ini timbul sejak ia berulang tahun yang ke-15. Di rumahnya yang terletak di kawasan Parakan saat 1 Bandung, di sana ada sebuah tempat pemancingan ikan. Lalu mengapa Nika ingin membangun sebuah tempat ibadah? Soalnya seringkali orang-orang mampir kemari untuk menumpang sholat. Entah itu penggemar saya ataupun orang-orang yang ingin mancing di sini. Eh, tapi kalau mau mancing di kolam ini, kalian harus bayar lho. Ungkapnya sambil tersenyum kecil. Cita-citanya itu memang sangat mulia. Barangkali itu dijadikannya sebagai bukti amalan terhadap ajaran agama yang ia anut. Mungkin karena sifat seperti itu pula yang membuktikan ia ditawari untuk menjadi pemandu acara di TVRI Bandung, yang khusus menampilkan para pekerja di jalanan, seperti penuturan dari Nika Ardila ini. Dalam acara itu akan menampilkan berbagai masalah, seperti masalah tukang sapu di jalanan, masalah tukang semir sepatu, masalah tukang angkut sampah, dan sejenisnya. Tetapi itu baru tawaran dan rencana saja sih. Tapi biarpun begitu, saya tetap merasa senang sekali. Apalagi paket siaran itu bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa. Paparnya dengan bangga. Setelah mampu berkipra di dunia layar perak, kini Nika merasa kecanduan bahkan ia mengakui kalau bidang tarik suara hanyalah untuk awal karirnya saja. Apa benar begitu? Lalu mengapa Nika akan lebih serius menekuni bidang peran di depan kamera? Nika pun menjawab. Bagaimana ya? Rasanya kalau di film, saya merasa cepat akrab dengan banyak teman-teman dan menyatu dalam satu permainan. Lain halnya dengan nyanyi, lebih sering sendirian. Hanya saja di film saya suka kesal, karena waktu untuk menunggu sering lama. Begitu penjelasan dari Nika. Meskipun sudah lima film dan empat album ia selesaikan, namun Nika Adila sendiri belum merasakan puas. Padahal untuk keempat albumnya itu telah meledak di pasaran. Mengapa Nika Adila merasa belum mendapatkan kepuasan? Nika pun menjawab. Saya ini belum seberapa, belum seperti tekniki astria atau om Iwan Fales. Saya ini masih kecil, ungkap Nika merendah. Sebenarnya Nika Adila tidak bisa menolak kenyataan kalau dirinya sudah terkenal, dan dikenal banyak orang. Hal itu terbukti dengan semakin banyak surat dari para penggemar yang datang untuknya setiap hari. Tetapi Nika tetap saja merasa masih kecil. Tidak hanya terhadap karir saja yang ia pandang masih kecil, tetapi juga terhadap dirinya untuk berpacaran. Sekarang ini, saya cukup berpacaran dengan para penggemar lewat surat-surat yang terus berdatangan dan menumpuk. Lucu-lucu lho isi surat dari mereka itu. Di antaranya, ada yang mengutarakan cinta, ada juga yang minta sumbangan untuk biaya sekolah ataupun berobat. Nah, kalau yang seperti itu, saya lah yang jadi bingung sendiri. Habis yang meminta sumbangan melalui surat banyak sekali. Urai Nika sembari tersenyum. Perihal surat menyurat dengan para penggemar, Nika sempat merasa kewalahan. Bagaimana tidak, kalau setiap harinya minimal ia harus mengeluarkan uang sebesar 450 ribu rupiah, bagaimana Nika harus membalas semua surat-surat dari para penggemarnya itu? Nika pun menjawab. Tiap dua hari sekali saya harus membalas 200 lebih lembar surat para penggemar, dan itu lengkap dengan fotonya. Padahal satu lembar foto biayanya 150 rupiah. Saya menginginkan untuk ongkos cetak foto diganti oleh produser. Biarlah amplop dan kertas surat dari saya sendiri. Itu pun bila di dalam surat ada perangkau balasannya. Dan saya terkadang merasa terharu, soalnya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih saja. Tidak bisa membalas sebagaimana mestinya. Papar Nika mengakhiri perbincangannya. Semoga wawancara singkat dengan Nika Adila ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!